Halo, berjumpa lagi dengan saya, Guru Paling Keceh. Kali ini saya akan mengulas caranya mengerjakan tugas dan menilai tugas di Google Classroom. Pertama, kita harus buka browser terlebih dahulu. Kita ketik Google Classroom. Setelah kita ketik, kita bisa klik. Setelah di klik, pastikan ini adalah akun Anda sendiri. Lalu Anda bisa mengklik tulisan Google Classroom. Yang ini. Kita tunggu. Nah, setelah Anda masuk kelas, ini adalah kelas Anda. Anda bisa melihat teman-teman sekelas Anda terlebih dahulu. Di bagian anggota, Anda bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah teman-teman sekelas Anda yang sudah bergabung di kelas Anda. Untuk mengerjakan tugas, kita bisa klik tugas kelas. Di sini ada satu tugas dari Bapak Guru, yaitu tugas statistika. Nah, Anda bisa klik terus. Kemudian, cara mengerjakannya, Anda bisa mengupload foto hasil karya Anda dengan mengklik tombol tambah atau buat, lalu file. Ditunggu beberapa saat, kemudian ada pilih file dari perangkat Anda. Anda klik di situ. Ditunggu beberapa saat. Lalu ada pilihan, Anda bisa memilih dari berkas atau galeri. Nah, di sini saya akan mengambil dari galeri. Saya akan mengambil salah satu foto. Kemudian, pilih upload. Setelah file sudah upload, maka klik serahkan. Lalu klik lagi serahkan untuk mengerahkan tugas Anda. Ya, maka tugas Anda sudah Anda serahkan selesai dan Anda bisa mengirimkan konfirmasi kepada guru bahwa tugas sudah Anda selesaikan dengan baik. Kita kembali ke halaman awal. Di sini ada di forum. Forum ini kita bisa memberikan berbagai komentar, chattingan kepada teman ataupun guru. Kemudian, Anda sudah selesai mengerjakan tugas hari ini. Lalu bagaimana untuk para guru yang ingin menilai, Anda bisa masuk menggunakan akun Anda. Kita tunggu. Pilih kelas Anda. Lalu klik tugas kelas yang ada di bagian tengah. Klik tugasnya, statistika. Kemudian lihat tugas. Dan di sini sudah ada beberapa yang mengirim tugas. Lalu Anda bisa pilih salah satu. Anda klik. Kemudian tugasnya Anda lihat. Ya, jika sudah Anda nilai. Maka Anda bisa memberikan nilai di kolom ini. Kemudian selanjutnya sudah dinilai, maka Anda kembalikan. Nah, sebelumnya Anda juga bisa mendownload nilai ini agar bisa Anda pindahkan ke laptop atau aplikasi lainnya. Nah, kemudian Anda bisa mengembalikan tugas siswa setelah dinilai dengan kembalikan. Lalu klik komentar Anda. Jika bagus Anda berikan apresiasi. Seperti ini. Nah, maka tugas sudah dikembalikan kepada siswa dan sudah dinilai. Nah, Anda tinggal menunggu siswa yang lain mengirim tugas. Nah, disini ada statistika diserahkan artinya adalah siswa yang sudah menyerahkan tugas. Dinilai adalah siswa yang sudah dinilai tugasnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah! Dadah!